oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat animasi hewan seperti kumbang kepik ataupun kupu-kupu ataupun juga lebah membuatnya menggunakan microsoft powerpoint yang biasa teman-teman lihat di video undangan saya oke pertama saya sudah punya bahannya disini daun dan kumbang kepik nanti teman-teman bisa download si bahan ini di bawah kolom deskripsi ya di download ada linknya disana pertama kita buka microsoft powerpoint saya disini pakai yang 2013 pilih blank presentasi kita kosongkan semua bawaan itu oke kosong kayak gini nah pertama teman-teman silahkan set up background kalau mau kalau tidak ya enggak masalah nah saya misalkan mau set up background pakai tekstur di bagian format kemudian tekstur fill saya pilih kayak gini misal terus kasih efek biar agak color nya agak putihin misal kayak gitu oke udah lah enggak usah begitu enggak usah begitu memperhatikan atau memikirkan masalah background karena kita akan belajar animasi disini oke sekarang wikrot sudah ada nah pertama kita insert dulu foto-foto yang menjadi bagian dari animasi di desktop sesudah punya nanti sebentar desktop kemudian bahan kita pilih semua insert oke kemudian kita kecilkan ukuran-ukurannya agak sesuai misalkan ya misalkan saya mau ada misalkan disini ada daun saya taruh disini teman-teman silahkan berkreasi sendiri masalah posisi daunnya tapi mau mengikuti dengan kreasi saya pun itu tidak masalah saya taruh disini ini permisaran saja ya yang penting teman-teman paham tentang tutorialnya atau tentang caranya oke kemudian kita taruh disini kita putar kita kecilkan kita taruh disini misalkan seperti ini kemudian saya taruh lagi satu lagi di bawah disini misalkan kalau kita bedakan kayak gini biar agak beda kelihatannya dan taruh disini dan putar oke kurang lebih seperti ini nah yang saya buat nah disini kalau teman-teman lihat gambar kumbang kepik ini dia punya background alias background itu tidak transparan kita perlu menghapus backgroundnya itu pilih objeknya kemudian klik remove background di pojok sini pojok kiri kemudian teman-teman silahkan kalau kayak gini berarti ini kan semuanya dianggap sebagai backgroundnya atau dihapus warna ungu semua teman-teman silahkan klik mark us to keep supaya dia tidak terhapus kayak gini kayak gini kalau ini green dulu deh nah kayak gitu ini green lagi nah enggak ini green lagi kita taruh disini kita taruh disini oke kurang lebih kayak gini teman-teman kemudian klik keep change oke sekarang kumbang kepik kita sudah transparan nah kalau pertama saya buat animasi dulu ya animasi entrance atau kemunculan seperti animasi ini sudah kita bahas di tutorial sebelumnya jadi teman-teman silahkan skip bagian ini kalau merasa sudah paham tapi saya akan buat dulu biar enggak jelek banget hasilnya saya buat cepat karena ini sudah pernah saya ajarkan di video sebelumnya pro soft is previous affect option timing kemudian samakan durasinya menajukan menjadi 20 gram kemudian kita coba preview nah kurang lebih kayak gitu sekarang kita taruh lagi ini kegedean animation kita buat affect daun ini bergoyang-goyang terkena angin kalau animasi edge animasi pilih spin oke ini saya cepetin ya karena ini sudah saya ajarkan di video sebelumnya kemudian epic animasi derajat perputaran saya tambahkan 15 derajat saja oke auto oh salah hasilnya kurang kemudian epic animasi click auto reverse pilih until end of slide kemudian manjukan di oke cukup perlu kayak gini nah jadi dulunya masih goyang-goyang oke pertama kita akan buat animasi kemunculan si siapa namanya si kumbang gepik pilih edit animasi saya pakai yang mana tapi ya pilih yang zoom aja kan ya udah gak usah macem-macem ya ini start with previous bahkan di menit ke 50 kayaknya taruh disini pertama ini kan kalau kita tarik ya si kumbang ini berada di bawah si daun tuh ya kan disini eh itu kan jadi ke bawah daun kumbangnya berada di bawah si daun ini masuk ini masuk ini enggak nah caranya adalah supaya kumbang ini berada di atas semua daun kita masuk ke bagian format pilih bring to front atau bawa kumbang ini ke paling depan layer paling depan ke paling atas kemudian kembali animasi oke kita coba review kita taruh sini kumbangnya pertamanya kita taruh sini ke atas mungkin kayak gini oke nah kita taruh review nah kumbangnya muncul kayaknya di milik ke satu kali ya nah kayak gini kemudian saya akan animasikan si kumbang ini terbang dari sini ke atas kita add animasi kita pilih grow answering kayak ngembang ngempis gitu nantikan kayak gitu aja sebarang simpel oke start with review disamain untuk delay-nya dengan yang kemunculan 125 lah ya dan effect kita kasih 120 aja nah zoom-nya 120% jadi enggak 120 itu kemudian auto reverse kemudian speed-nya atau durasnya kita jadi 1 detik oke kemudian perulangan kita perulangannya kita tambahkan until end of slide oke kemudian oke kemudian si kumbang ini akan terbang ke atas kita pilih add animasi pilih arc untuk membuat animasi kumbang berjalan dan kita bisa mengatur fade-nya atau direction-nya edit point kita tarik ke sini kita hapus point-point yang di tengahnya kalau kita tidak pakai hapus point delete point maksudnya kemudian kita buat dia sedikit melengkung mungkin jadi enggak jangan lulus-lulus banget lah ya kayak gini pilih start with previous dia terbang di menit 1 eh di 1 lebih 50 run hmm cukup 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 nah gitu kurang lebih kemudian oh ini agak ke atasan jadi enggak kelihatan ya pilih edit point oke kemudian ini kan marupnya ke atas ya nah saya mau ketika dia sampai kemudian memutar marup ke sini ke pojok bawah kita pilih animasi pilih animasi lagi kita pilih spin oh enggak kebanyakan pilih maaf kita pilih di sini yang siapa namanya nih yang si keumbang kepeknya kita pilih edit animasi pilih spin berputar kemudian start with previous kita jalankan setelah dia sampai titik di atas dia di sini nih yang biru berarti kita posisikan ini setelah yang biru delay-nya jadi ini kurang lebih kemudian kita edit perputarannya atau jarak dia bukan jarak derajat dia berputar itu 15 15 derajat 15 derajat kita coba kemana dia putar saya enggak hafal bang salah kurang malah yang 16 derajat berarti sekitar 45 45 derajat kemudian makanya yang counter 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 clock wise apa sih wise apa pc bacanya enggak tahu oke kita coba review sekarang ini sebelumnya dia berputar kurang mutar ternyata kita tambahkan lagi berarti saya enggak hafal banget soalnya perhitungan derajat mungkin sekitar 90 kali ya tap oke dan coba lihat perputarannya i think that's great oke kita coba review muncul kemudian terbang ke sini dan berputar nah kurang lebih kayak gitu teman-teman nah ini sebenarnya sudah sampai atau ini sebenarnya sudah cukup semua yang diputuhkan itu sudah saya jelaskan disini tapi saya disini akan sempurnakan jadi si kumung itu akan lari ke sini juga nanti kita tambah lagi animasi arc arc kemudian start with preview tambahkan setelah dia berputar kayak gini kayak gini deh kemudian kita edit point-nya enggak bukan edit-nya dulu jangan tapi kita ya kita edit point-nya dulu pertama si ininya nih kita tarik ke tarik ke sini point-nya kita edit point pertama disini disamakan dengan yang disini poin ujung disini poin ujung itu yang merah kalau yang hijau itu yang start delete point delete point delete point kemudian kita buat oke kayak gini kurang lebih seperti ini kita coba jalankan jangan berkepik kesini berputar kemudian berkepik berputar dan terbang oke mantap temen-temen segitu aja enggak perlu saya review ya enggak perlu saya export lagi karena untuk cara export saya juga sudah jelaskan di video sebelumnya dan animasi ini ternyata simple banget kalau temen-temen ikutin dengan seksama apa yang saya jelaskan dan segitu aja saya sekian kalau ada yang kurang silahkan ajukan di kolom komentar di bawah dan kalau suara saya kurang jelas emang lagi agak bintang saya mohon maaf dari saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati